Dalam kitab-kitab Hindu tersebut, Narasian sendiri berasal dari kata Nar, Manusia, dan Asian dipuji. Dengan demikian, Narasian merupakan orang yang dipuji atau orang yang terpuji, sepadan dengan kata Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Medina yang beriman, kisah kali ini kita akan membahas tentang benarkah nama Nabi Muhammad ada dalam kitab Weda Agama Hindu. Nabi Muhammad SAW tidak membawa ajaran baru. Ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW adalah sebagai penyempurna dari ajaran-ajaran Tauhid yang pernah didakwakan para Nabi dan Rasul terdahulu. Jadi, sebetulnya ajaran Nabi terdahulu dengan ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW saling terkait dan tersampung. Jika dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang ditunggu umat Yahudi dan umat Kristen, mungkin banyak dari kalangan umat Islam akan setuju. Mengingat dalam Al-Quran, memang terdapat ayat-ayat yang menyatakan kalau kedatangan Nabi Muhammad SAW sebenarnya sudah diberitakan dalam kitab-kitab suci pendahulunya, seperti Taurat dan Injil. Sebagai mana tersebut dalam surat As-Saf, ayat 6. Dan ingatlah ketika Isa Ibn Maryam berkata, Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datanya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad Muhammad. Maka, tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Dalam kitab Injil Yohanes 14, ayat 15-16 misalnya, Di situ, Nabi Isa AS berkata, Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapak, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Merujuk buku membaca siroh Nabi Muhammad dalam sorotan Al-Quran dan hadis, Quresh Sihab, Tekst tersebut merupakan kabar gembira tentang kehadiran Nabi Muhammad SAW. Dalam bahasa Yunani dan Suryani, kata penolong dalam ayat tersebut adalah, Parakletos. Kata ini sebetulnya memiliki makna yang terpuji. Dalam bahasa Arab, makna kata Parakletos, serupa dengan kata Muhammad atau Ahmad, yaitu orang yang terpuji. Pemberitaan Nabi Muhammad SAW juga ada dalam kitab Taurat. Dalam kitab Taurat pertama pasal ke-9 disebutkan, Sesungguhnya, Hajar ketika berpisah dengan Sarah, dan diajak bicara oleh malaikat. Malaikat berkata, Wahai Hajar, dari mana engkau datang, dan kemana engkau ingin pergi. Maka, ketika Hajar menerangkan keadaannya, malaikat itu berkata, Kembalilah, karena aku akan memperbanyak keturunanmu, dan tubuhanmu, sampai tidak terhitung. Dan engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki bernama Ismail. Karena, Allah telah mendengar kerendahan dan ketundukanmu, dan anakmu menjadi manusia paling kuat. Kuasanya berada di atas kuasa semuanya, dan tempat tinggalnya berada di batas-batas semua saudaranya. Dalam Taurat, kabar tentang Nabi Muhammad SAW juga terdapat dalam kitab Yayasa, bab ke-42. Bunyi teksnya, Agar manusia dan kota-kotanya meninggi suaranya, rumah-rumah yang ditinggali oleh Kaidir, agar penduduk sali, berdendang, dan puncak-puncak gunung untuk memanggil, memberikan kemuliaan kepada Tuhan, dan mengabarkan dengan tasbihnya di pulau-pulau. Tapi, jika dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang juga ditunggu umat Hindu, kalimat itu pasti mengejarkan baik kebanyakan umat Islam, maupun umat Hindu, bahkan mungkin bagi umat di luar kedua agama itu. Betapa tidak, syariat dari kedua agama itu sangat jauh berbeda. Ternyata, berita kedatangan Nabi Muhammad SAW tidak saja diberitakan dalam kitab Taurat dan Injil. Bahkan ramalan berita kenabian Muhammad SAW juga terdapat dalam kitab suci umat Hindu, kitab Weda. Apakah benar? Agama Hindu termasuk agama tua di dunia, meski tidak ada kejelasan kapan lahirnya. Namun dalam sejarah dikenal ada tiga periodisasi, yaitu, Pertama, perkembangan agama Hindu di India pada zaman Veda, tahun 6000-2000 sebelum masehi. Kedua, perkembangan zaman Brahmana, tahun 2000-1500 sebelum masehi. Ketiga, zaman Upanishad, tahun 1500-500 sebelum masehi. Jadi diperkirakan, Hinduisme sudah ada kira-kira 6.500 tahun sebelum kedatangan Islam. Adalah Pundit Faid Parkas, profesor bahasa dari Allahabad University di India, yang juga menjadi pendeta besar kaum Brahmana. Dalam satu bukunya berjudul Kalki Autar atau Avatar, Petunjuk Yang Maha Agung, yang baru diterbitkan, memuat sebuah pernyataan yang sangat mengagetkan kalangan intelektual Hindu. Sang Profesor, secara terbuka dan dengan alasan-alasan ilmiah, mengajak para penganut Hindu untuk segera memeluk agama Islam dan sekaligus mengimani risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Karena menurutnya, sebenarnya Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang dinantikan sebagai sosok pembaharu spiritual. Profesor Pundit Faid Parkas, atau penulis buku ini yang masih berstatus pendeta besar kaum Brahmana dan ahli bahasa Sansekerta itu, mengatakan bahwa ia telah menyerahkan hasil kajiannya kepada delapan pendeta besar kaum Hindu. Dan mereka semua menyetujui kesimpulan dan ajakan yang telah dinyatakan di dalam buku. Semua kriteria yang disebutkan dalam buku Suci Kaum Hindu atau Weda tentang ciri-ciri Kalki Autar sama persis dengan ciri-ciri yang dimiliki oleh Rasulullah SAW yang lahir di Mekah. Menurutnya, dalam kitab Weda, sosok Kalki Autar akan menjadi pembawa risalah terakhir atau Prophet of Bhagwan untuk menuntun seluruh dunia. Itu hanya terjadi dalam kasus Nabi Muhammad SAW. Menurut Ramalan Hindu, Kalki Autar akan lahir di sebuah Zazerah dan itu wilayah Arab yang dikenal sebagai Zazeratul Arab. Dalam kitab Suci Hindu, menurut Profesor Parkas, bapaknya bernama Visnu Bagat dan ibunya bernama Somanib. Dalam bahasa Sansakerta, Visnu berarti Allah dan arti harfiah dari kata Bagat adalah hamba atau budak. Dalam bahasa Arab berarti Abdun. Oleh karena itu, Visnu Bagat dalam bahasa Arab berarti Abdullah atau hamba Allah. Sedangkan Somanib dalam bahasa Sansakerta berarti damai atau aman dan tentram. Yang dalam bahasa Arab berarti kata Aminah. Dan sebagaimana diketahui bahwa ayah Nabi Muhammad bernama Abdullah dan ibundanya bernama Aminah. Dalam kitab Weda juga disebutkan bahwa Kalki Autar akan lahir di kaum yang dihormati dan mulia di tanahnya. Dan juga berlaku dalam kasus Nabi Muhammad SAW karena ia lahir di Sukurais yang dihormati di Mekah. Disebutkan pula bahwa Kalki Autar akan diajarkan dalam sebuah gua oleh Bagwan melalui utusannya sendiri. Hal itu mengingatkan kisah Nabi Muhammad SAW dalam Gua Hiro saat didatangi oleh Malaikat Jibril dan mengajarkannya tentang Wahyu Islam pertama kali. Tertulis dalam buku-buku Hindu bahwa Bagwan akan memberikan Kalki Autar dengan kuda tercepat dan dengan bantuan kuda itu ia akan naik di seluruh dunia dan tujuh langit. Ini isyarat tentang Burok dalam peristiwa Isra'umiraj Nabi Muhammad SAW. Selain itu ditulis pula bahwa Kalki Autar akan diperkuat dan dibantu oleh Bagwan. Dalam kasus Nabi Muhammad SAW beliau dibantu dan diperkuat oleh Allah SWT melalui Malaikatnya dalam Perang Badar. Dalam kitab suci umat Hindu lainnya Adar Widma misalnya nama Muhammad sudah diperkenalkan dalam salah satu ayatnya disebutkan Wahai manusia dengarlah dan sadarlah Muhammad akan diutus di antara manusia keagungannya dipuji sampai di surga dan dia menjadi surga itu tunduk kepadanya dan dia adalah Muhammad Begitupun dalam Bawi Siapurana kitab Hindu lainnya dalam salah satu ayatnya disebutkan tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu diutuslah seorang asing bersama para sahabatnya dengan nama Muhammad yang diberi gelar Tuan Dunia dan Raja Ia membersihkan dunia dengan lima pembersih Muhammad dalam kitab umat Hindu tersebut diyakini sebagai Nabi Muhammad SAW sedangkan yang dimaksud lima pembersih dunia dalam ayat tersebut di atas adalah sholat lima waktu teks tersebut juga menyebutkan sahabat Nabi Muhammad SAW mereka digambarkan sebagai seorang yang berhitan tidak memotong rambut sebelah memakan hewan kecuali babi tidak menggunakan tumbuhan darba untuk membersihkan dosa dan mereka dinamakan Musali atau Muslimin sosok Nabi Muhammad SAW juga terdapat dalam kitab suci Weda yang lainnya dan sejumlah kitab suci imat Hindu yang berbeda-beda dari hasil penelitian yang dilakukan sekelompok peneliti India terdapat pribadi Narasian dalam kitab-kitab Hindu tersebut Narasian sendiri berasal dari kata Nar, manusia dan Asian dipuji dengan demikian Narasian merupakan orang yang dipuji atau orang yang terpuji sepadan dengan kata Muhammad begitu pun mantra-mantra dalam kitab Weda dan kitab suci umat Hindu lainnya diantaranya bunyi mantra-nya dengarlah manusia dengan penuh hormat sesungguhnya Narasian dipuji dan disanjung sedangkan kita menjaga orang yang berhijrah orang yang membawa bendera keamanan itu antara 60.090 musuh Ragib As-Sirjani dalam bukunya Rasulullah Terladan Untuk Semesta Alam mengemukakan bahwa mantra dalam kitab suci umat Hindu itu menunjuk kepada Nabi Muhammad SAW teks itu menyebut narasian yang dipuji dan disanjung menurut Ragib tidak ada manusia di dunia yang dipuji dan disanjung sebanyak Nabi Muhammad SAW teks mantra itu juga menyebut tentang orang yang berhijrah dan Nabi Muhammad SAW juga adalah orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah bahkan hijrah Nabi Muhammad SAW menjadi tonggak penting dalam sejarah Islam terakhir teks itu juga menyebutkan tentang jumlah musuh yaitu 60.090 jumlah ini diyakini mendekati dengan jumlah musuh Rasulullah selama hidupnya bukankah di dalam Al-Quran Allah telah memberitahukan kepada kita bahwa dia telah mengutus seorang pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan bagi setiap umat sebagaimana dalam Quran Surat Fatir ayat 24 sesungguhnya kami mengutus kamu dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan dan tiada suatu umat pun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan Quran Surat Fatir ayat 24 allahu'alam bisawab selamat menikmati selamat menikmati